Kera sahabat sekalian, saat ini saya bersama Pak Yusuf Setanto Sudah kita kenal bersama-sama ya sebagai guru tai chi senior di tanah air Yang berpengalaman lebih dari 40 tahun mengguluti olahraasa tai chi Selamat malam Pak Yusuf Selamat malam Pak Terima kasih ini sudah kembali ya Sudah beberapa kali ya kita ketemu ya Syukurlah kita bisa berbagi ya ke kera sahabat kita Pak Yusuf Pak Yusuf hari ini kita memulai pembicaraan itu mengenai kitab kuno Tiongkok ya Yang dikenal dengan I Ching Nah saya ingin tahu nih kaitannya dengan tai chi ya Apakah tai chi ada di dalam kitab besar itu ya Kitab perubahan Tiongkok ini Dan kemudian nanti kita akan diskusikan ya Kaitan dengan Yin Yang dan aspek lain di dalam tai chi ya Nah Pak Yusuf ini yang saya dapat ya dari Pak Yusuf ini mengenai kitab perubahan Luar biasa nih kitab yang sudah lama ya 3000 sebelum masehi Berarti sudah lebih dari 5000 tahun yang lalu ya Pak Nah bagaimana nih Pak Yusuf menyampaikan kitab I Ching ini ya secara umum Dan kita kaitkan posisi tai chi ya di dalam kitab kuno ini Ya baik Pak Jadi yang lalu-lalu kan Bapak punya pertanyaan sentral itu kan Bagaimana buddhidharma datang ke Tiongkok sana Kok mengubah buddhidharma itu dengan kungfu yang Ya ini sudah di dalam kitab kuno ini Dan dua pelan Tujuh pelan Juru itu Untuk apa ya Pak Ya betul Kemudian kan terdipas itu Nah sekarang mengapa buddhidharma itu gak gegabah Tapi nah sembilan tahun meditasi facing the wall itu Dia mau mencari entry pointnya dimana ini saya Yang mesti kau membawa ini kan Supaya jangan kayak invasi ideologi Ya tau Bisa Kan win-win kan Ya tau Belajar Siliasi Ya tau Asa-asu Ya tau Ya Karena dia juga sadar ya Buda yang dihadapi Mas Aram ini dihadapi juga memiliki buda yang tinggi ya 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 tau Jadi kalau di India itu Ada ajaran-ajaran dari dewa-dewa Siwa, Wisnu, Brahma Ya tau Lalu di Tiongkok ini Gak dalam bentuk begitu Pak Ya tau Di Tiongkok ini ada kitab Yang ketika you menengadah ke atas You melihat matahari Ketika you menunduk Menunduk ke bawah You melihat bumi Oke Langit dan maha mengayomi Bumi Sehingga ketika kekeringan dia nurunin hujan Bumi Ketika kehabisan Ya Pak ketika Apa Airnya habis Kilian bumi mengirim uap airnya Gitu Setelah kena Apa Angin Disinarin matahari dan rembulan Dikiup angin Lalu tuh Naik ke tempat yang tinggi Dan turun Kembali menjadi hujan lagi ya Menuju ke laut kan Jadi bagaimana Apa Dua ide besar ini Bertemu Nah Di Tiongkok itu ada Itu dijelaskan oleh kitab I Ching itu Perubahan itu Disebabkan oleh Dua hal yang Bertentangan Oke Nah ini kelihatan Bapak di sebelah kanan ini Naikkan sedikit Dia tahu Heaven Dia tahu Heaven itu Di bawahnya Bertentang Berapa Kapan dan Earth Lalu Apa Lake Dengan gunung Gitu Oke Mountain Api dengan air Gitu Oke Dan apa Itu Thunder Dengan Wind Gitu Itu semua yang Menggerakkan Berdentangan Dan itu Karena itu Pasang itu harus Berus ada Dan Biarkan Dia berinteraksi Seperti dikatanya Kalau ini Ini apa Itu Ballpoint Ini Yin Ini Yang Kalau yang Benci sama Yin Dihabisin semua Yang tempat yang dihabisin Berubah jadi Yin 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 Terus Sampai bersatu Meledak Seperti Ketika Menghabisin Apa Virus Segala macam itu Dan Deforestasi Sehingga pada pindah Virus kelawar Kelelawar Masuk kemanusia Apa Akhirnya Dia pusing sendiri Dengan pandemi Gini kan Sebaliknya Ketika Yang Begini itu Berkuasa Dan lalu Menentang Perusahaan Yang Swasta Gak boleh punya Usaha Akhirnya Abis Gagal lagi Jadi Negara Kapitalis Sama Sosialis Itu Harus Seimbang Kalau Yang Berat Sebelah Sudah Terjadi Contoh Berantahan Suha Ini gagal Itu gagal Karena itu Dicarikan Jalan tengah Nah karena Itulah Lihat Bambu itu Ditekuk Bambu Itu selalu Kembali 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 Road Kita Hidup Perang Ini Mencari Kembali Jalan Tengah Sempurna Kan Next Slidenya Silahkan Maju Lagi Nah Ini Menariknya Di Tiongkok Itu Yin Yang Itu Dalam Delapan Pendudu Itu Inilah Di atas Langit Yang Horizontal Vertikal Bumi Kan Oke Nah itu Dipetakan Selama Setahun Itu Ada Lapan Kekiri Lapan Kekiris Lapan Vatikal Ada 64 Kotak Hexagram Jadi itu Perubahan Itu Dicatet Dikasih Tanda-tandanya Sesudah Ini Dia masuk Kemala Malah Nah itu Menariknya Jadi kalau Di Yang mengatakan Semua berubah Tidak ada Yang kekal Kalau Menganggap Kekal Menimbulkan Duka Dan kalau Duka itu Hanya bisa Diatasi Kalau Tidak Merasa Ada Self Yang Isolative Selain Self Yang berkembang Terus Bisa Mengikutin Perubahan Itu kan Yang Bisa Dihambil Disimpulkan Jolah Oleh Darwin Nah sekarang Dimana Posisi Tai Chi Dalam Gerahan Ini Nah ini Perubahan Ini Nah Bapak Lihat Nah ini Icing Ini Nanti Kalau Bapak Naikkan Ke atas Itu Di titik 24 Ya Nah Titik 24 Itu Yang Di atas Itu Dua Potong Ini Tiga Garis Ini Adalah Yin Tua Nah Di Di bawah Ini Yin Yang muda Ini Garis Yang lurus Yang Yang potong Potong Yin Jadi Ini Yang Yang Sedang Mau Tumbuh Early Stage Nah Itulah Disebut Tai Chi Itu Yang terpotong Potong Itu Garis Menunjukkan Yin Yin Kenapa Terpotong Potong Banyak Sedangkan Yang Yang Diwakilkan Garis Lurus Panjang Itu Representasinya Hanya Satu Ya Ini Di bawah Ya Posisinya Yang Di Lajur Vertikal Itu Yang Artinya Ini Yang Mudah Kalau Tiga Ini Digabung Itu Berarti Yang Mudah Ya Di Yin Di bawah Yang Baru Tumbuh Nah Kalau Setelah Itu Dia Berkembang Lagi Menjadi Menaik Menjadi Dua Sampai Menjadi Tiga Nah Kalau Itu Terjadi Itu Terjadilah Damai Ya Pemimpin Yang Di Atas Berada Di Bawah Rakyat Yang Ada Di Bawah Ditaruh Di Atas Sehingga Pemimpin Itu Melayani Rakyat Nah Itu Dari Sudut Cara Pandangan Geologis Politik Tapi Dalam Sudut Tai Chi Itu Disebut Setelah Masa Pelabukan Ya Itu Dari Pada Musim Apa Autumn Mungkin Bukur Dan Semua Rontok Seolah-olah Tidak Tumbuh Di Musim Dingin Datanglah Titik Balik Jadi Tai Chi Ini Ada Titik Belik Ada Gerakan Spontan Perlahan Dan Tidak Berdasarkan Kekuatan Karena Tai Chi Tidak Menggunakan Otot Kan Geraknya Menjadi Pelan Kan Yang Lama Yang Sudah Lapuk Ditinggalkan Yang Baru Diterkenalkan Ya Oke Semua Berjalan Sesara Alam Itu Damai Tidak Nyentak Tidak Patah Ya Nah Inilah Terjadi Di musim Semi Itu Pak Karena Musim Semi Di Tiongkok Sana Perayaan Musim Semi Imlek Itu Berbeda Dengan Musim Semi Di Eropa Eropa Itu Setelah Mata Bunga Bunga Sudah Mulai Tumbuh Semua Kelihatan Kalau Di Tiongkok Ketika Masih Salju Masih Turun Masih Itu Akhir Musim Salju Itu Karena Bunga 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 Apa Itu Yang Tum Apa Mekah Tapi Di atasnya Itu Masih Ada Sekumpulan Cordeset Cordeset Bahasa Lapin Bahasa Cina Mandarin Lupa Mehua Bahasa Mehua Bunga Mehua Itu Kesehatan Ya Bunganya Mah Harum Musim Dingin Masih Ada Itu Yang Banyak Itulah Dirayakan Musim Semi Itu Nah Itulah Sebenarnya Taiji Kalau Mengerti Taiji Lalu Bisa Ngerti Mengapa Geraknya Lembut Pelan Tidak Boleh Menggunakan Speed Power And Muscle Tapi Pelan Pelan Indah Orang Orang Nonton Turun Karena Kedinginan Seharusnya Perubahan Dalam Masyarakat Itu Terjadi Musim Semi Karena Kita Main Hantem Aja Dengan Turun Jalan Jadi Tersentak Karena Itu Akhirnya Kita Bisa Bungkar Bisa Pasang Karena Itu Susah Nanti Dipongkar Lagi Dipasang Lagi Masyarakat Menderita Karena Pengetahuan Tentang Perubahan Itu Tidak Dikuasai Ya Pak Yusuf Sebentar Tambahan Ini Yang titik Balik 24 Ini Kenapa 24 Ya Pak Yusuf Nah Di titik Naik Ke atas Nah Ini Nanti Lihat Di sini Nomor Oke Sambungan Dari Sini Sambungan Dari Sini Ini Angka Ini Apa 0 1 Jadi Kalau Dari Satu Tidak Langsung 2 3 4 Satu Duanya Kemana Terus 3 Kemana Kempat Kemana Jadi 64 Itu Bukan Nomor Urut Nah Itu Nomor 4 Dilihat Naik Nah Ini Akibat Pindahan Ini Pak Dari Sini Kesini Kesini Puteranya Buat Nurus Ini Seperti Senja Berubah Menjadi Malem Malem Berubah Jadi Subuh Subuh Berubah Menjadi Siang Lagi Terik Matahari Lalu Senja Lagi Itu Dibuat Grafik Grafiknya 64 Itu Pak Oke Yang Ini Tinggal Cari Dimana Nomor 24 Tadi Dinaik Sedikit Pak Nah Ini Yang Kalau 24 Itu Titik Balik Kalau 11 Terjadi Damai Itu Dibawahnya Semua Yang Di Atasnya Yin Penuh Nah Kalau 12 Takkan Itu Kalau Zaman Dulu Itu Apa Turba Turba Itu Itu Hanya Dari Atas Apa Turun Kebawah Doang Tapi Bukan Sampai Ke dasar Menjadi Di Paling Bawah Bukan Jadi Itu Di Zaman Dulu Itu Karena Itu Terjadi Stagnan Kan Yang Stagnan Yang Di Atas Yin Di Bawah Ya Kalau Itu Berubah Ya Di Itu Kalau Mau Damai Yin Di Atas Yang Di Bawah Ya Dalam Proses Peralian Ini Ada Terjadi Titik Balik Musim Semi Ya Oke Titik Balik Itu Yin Di Atas Yang Di Bawah Yang Muda Di Bawah Yang Muda Itu Titik Balik Itu Gitu 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 Gerak Begitu Di Tai Si Mengapa Begitu Ya Begitu Kan Al-Sani Sini I Ching Next Baik Nah Kita Lihat Kebawah Ya Nah Ini Tentang Tao Te Ching Nah Apa Tai Tao Te Ching Itu Kitab Yang Kurang Lebih Di Dibdakan Oleh Lao Tzu Kan Nah Itu Kira-kira Usianya 550 Tahun Sebelum Masehi Oke Relatif Lebih Mudah Ini Ya Sedangkan I Ching Itu 3000 Tahun Sebelum Masehi Lama Itu Lalu Muncul Ketiat Tao Te Ching Ini Nah Di Dalam Tao Te Ching Itulah Kita Mulai Mengenal Bahwa Apa Semua Itu Mengalir Ya Ya Karena Itu Seperti Air Itu Mengalir Kebawah Mencari Tempat Yang Paling Rendah Kan Semua Dihitung Di Atas Ketinggian Itu Dihitung Di Atas Permukaan Air Air Di Mau Dimana Saja Itu Sama Sama Laut Kan Ya Nah Kalau Jalan Manusia Itu Dari Apa Mencari Tempat Yang Tertinggi Dan Karena Tempat Tertinggi Itu Hanya Satu Karena Ter Itu Maka Selalu Terjadi Keributan Dimana Mana Di Seluruh Dunia Ya Jadi Karena Memperbutkan Mau menjadi Orang Nomor Satu Kan Kita Sendiri Ini kan Dalam Proses 24 Kan Mau Cari Orang Nomor Satu Karena Pasti Nggak Usah Nyalain Sana Sini Pasti Ribut Karena Tempat Tempat Satu Yang Minat Di Perbutkan Di Perbutkan Di Perbutkan Dengan Segala Cara Ada Yang Sopan Ada Yang Sopan Macem-macem Kalau Orang Akhir Itu Nggak Ada Saingan Karena Dia Mencari Tempat Yang Terendah Nah Pak Yusuf Secara Sederhana Apa Ini Maksud Dengan Tao Te Ching Ini Sebenarnya Jalan Tao Jalan Tao Itu Ya Jalan Tao Tapi Di Dalam Ini Membedah Rahasia Langit Kesatuan Karena Yang Satu Menuju Ke Bawah Satu Di Atas Mencari Tempat Yang Tertinggi Karena Itu Taichi Ini Sebenarnya Di Dalam Kitabnya Latihan Kan Selalu Setelah Naik Hulu Ada Turun Gunung Dan Turun Gunung Itu Bagian Yang Terpenting Yang Penting Untuk Kembali Ke Tahu Putih Kembali Ke Asal Kembali Ke Dasar Gitu Pak Iya Betul Jadi Di Kita Juga Ada Congkok Lalu Mengambil Kerikil Dan Latu Lagi Berdiri Sampai Jinjit Mengambil Kalau muda Kan Begitu Pak Nah Karena itu Taichi Yang Tidak Ada Gerahan Itu Belum Lengkap Hanya Self-Defence Aja Atau Tarian Untuk Di Di Kontes Di Pertunjukkan Mana Piala Atau Apa Ya Hanya Level Gitu Atau Menjadi Level Pila Diri Ya Nah Itu Yang Tidak Kita Pelajarin Di Kaji Kita Apa Oke Kesehatan Kan Kita Lebih Fokus Kesehatan Di Kelas Mayu Begitu Tanya Oke Ketika Turun Lapasnya Keluar Pelan Pelan Tidak Jatuh Seperti Mabuk Gedebuk Gitu Betul Bukan Ngos-ngosan Tidak Ada Di Kita Ngos-ngosan Gitu Oke Nah Ini Lebih stabil Ya Nah Stabil Nah Ini Musim Semi Ini Karena Itu Berarti Apa Itu Dirayakan Secara Gembira Karena Itu Berarti Ada Harapan Tahun Ini Akan Ada Panen Ya Karena Musim Semi Itu Saatnya Menabur Benih Jadi Itu Menjadi Acara Dirayakan Bukan Yang Masa Lalu Tapi Dia Merayakan Yang Sedang Berjalan Ini On Going Ini Proses Nah Karena Makanan Itu Penting Buat Semua Binatang Maka Dibikin Dirayakan Oleh Binatang Juga Oke Nah Binatang Itu Banyak Macem-macem Direpresentasikan Dua Belas Dua Belas Apa Dua Jenis Binatang Kenapa Binatang Ini Yang Memperlihatkan Juga Jumlah Bulan Ya Iya Dua Belas Bulan Juga Tapi Itu Ada Sifat-sifatnya Kan Bular Sama Naga Beda Macan Bersama Itu Beda Ya Tau Tikus Beda Itu Apa Sio Namanya Sio Tikus Sio Yang Sio Apa Orang-orang Itu Nah Ada Satu Lagi Yang Menjadi Penting Itu Mengapa Bedanya Taiji Dengan Sikung Taiji Ada Geraan Ya Maka Ada Lima Unsur Yang Oleh Geraan Itu Dipadukan Pak Ada Kota Lima Unsur Itu kan Ya Ada Kota Kayu Oke Logam Api Air Tanah Ya Betul Ada kan Itu Di atasnya Di mana Di atasnya Jadi Hanya Karena Geraan Itu Maka Lima Organ Itu Saling Berinteraksi Pak Ya Hubungannya Itu Saling Melengkapi Dan Saling Menghancurkan Jadi Kayu Dipotong Oleh Oleh Dipatasi Oleh Logam Ya Logam Dikalahkan Oleh Api Ya Api Dikalahkan Oleh Air Ya Air Supaya Tidak Banjir Dibendung Oleh Kayu Kan Bener gak Kalau Hutan Dikundulin Ya bro Banjir Badan Kan Ya Tadi Itu Nanti Kayu Dianggap Sebagai Lever Itu Paru Paru Api Ya Ginjel Air Apa Segala Itu Bisa Dijelaskan Sendiri Oleh Orang Yang Aldi TCM Itu Ini Pak Ya Jadi Ini Ada Representasi Hati Ya Kayu Jantung Usus Halus Api Iya Limpa Ini Oke Tanah Ya Dan Logang Itu Pak Ginjel Itu Air Air Ya Itu Jadi Disitu Pak Oke Lalu Berbalik Lalu Berbalik Tadi Kan Menghalangi Kayu Dihacat Sama Logam Potong Sekarang Ngidupin Kayu Dibakar Dengan Api Menghasilkan Tanah Nah Tanah Itu Di dalamnya Ada logam Mengandung Logam Sehingga Dalam logam Ini sering Di Embun Mengembun Apa Air Kan Gitu Ya Jadi logam Itu Menghasilkan Air Kan Gitu Air Lagi Terus Menghasilkan Kayu Gitu Jadi Ada Hubungan Saling Membatasi Sama Saling Saling Apa Melengkapi Nah Itulah Yang disebut Mengapa Taiji yang hanya Duduk Saja Tidak Kurang Kalau enggak Dibandingkan Oleh Gerahan Nah Itulah Yang Dimasukkan Daripada Bodhidharma Disitu Jangan Duduk Membaca Meditasi Membaca Kitab Susi Doan Ya Masih Gerak Ya Karena Itu Saya Mendapat Daripada Taiji Itu Kalau Cuman Duduk Duduk Lebih Baik Ditingkatkan Pilih Gerahan Jadi Olah Nafas Bagus Karena Itu Esensi Saya Kira Untuk Mengolah Chi Tapi Akan Lebih Lebih Sempurna Itu Dengan Gerakan Tanpa Otot Ya Gerakan Melengkapi Gerakan Menyempurnakan Mungkin Oke Makanya Tepada Nanti Ada Huruf Yang Tai Chi Yang Huruf Huruf Kanji Di atas Lagi Ada Cerita Tentang Kanji Tentang Kalau Yang Yang Huruf Seperti Orang Nyangkul Itu Sama Orang Yang Mengembangkan Napas Dan Rasa Itu kan Pak Itulah Yang Menimbulkan Chi Di Delapan Penjuru Karena Itu Yang Dilatih Dalam Tai Itu Lurus Mengikuti Suara Hati Tentang Yang Satu Itu Menyangkul Di Otot Itu Nah Itu Yang Menjadi Masalah Di Dunia Medis Barat Itu Orang Yang Mencampul Itu Dianggap Sebagai Olahraga Untuk Kesehatan Juga Karena Itu Sport Untuk Orang Sehat Sama Sport Untuk Kesehatan Kan Beda Oke Kesehatan Ya Mau Lagi Kesehatan Otot Speed Power And Muscle Itulah Olimpiade Spot Untuk Orang Sehat Itu Diperlombakan Itu Bagian Olahraga Untuk Kesehatan Itu Spot Untuk Kesehatan Lain Lagi Lain Lagi Dengan Demikian Kita Bisa Equal Partner Dan Saling Melengkapi Kita Tidak Menjelekan Udah Nggak usah Obat Nggak usah Dokter Masing-masing Ada Tahapannya Termasuk Juga Dari Usia Hidup Seseorang Pengaruh Kepilihan Apakah Mengambil Olahraga Untuk Kesehatan Atau Olahraga Untuk Untuk Orang Sehat Bapak 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 Untuk Kesehatan Bukan Bapak 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 Baik Pak Yusuf Terima Kasih Atas Perbincangannya Malam Ini Kita Sambung Lagi Nanti Minggu Depan Salam Sehat Pak Yusuf Ini Pats P We 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 Terima kasih.